Intro Halo, hari ini saya mau sharing sesuatu yang sangat-sangat sehat Kita bikin bone broth, tapi lebih spesifiknya saya mau bikin chicken bone broth Kebetulan kemarin saya belanja di pasar, dapet 2 ekor ayam, gede-gede tapi muda Ini harus ayam kampung, dan kalau bisa bahan-bahannya pun organik Karena kita pengen bikin benar-benar sehat Ini sangat banyak manfaatnya, selain nanti kita bisa minum untuk menambah vitalitas Bisa juga nanti kalau kita masak sesuatu, kita udah gak pakai lagi kaldu bubuk Jadi kita pakai langsung dari kaldu yang kita bikin sendiri dan bahan-bahannya semua kita tahu Jadi aman banget, selain untuk aman untuk keluarga, juga menambah kesehatan dan mencegah hal-hal buruk Yuk kita mulai Nah sekarang kita mulai, saya kasih tahu bahan-bahannya Seperti tadi yang saya bilang ya, 2 ekor ayam Cuma ayamnya ini kita potong, kalau bisa lebih kecil lagi lebih bagus Karena biar tulang-tulangnya pun sum-sumnya tuh keluar semua Kalau di sini, saya karena ukuran ayamnya lumayan besar, saya bagi 4 aja, 1 ekor ayam Sama kepalanya semua dipakai ya, jangan ngeri karena kan gak bakal disajikan juga kepalanya Nah kalau yang punya ceker lebih, ini bisa ditambahin tadi 2 ekor dengan cekernya Dan saya tambahin 3, pasang lagi cekernya Untuk kaldu dari sayur-sayurannya, di sini saya pakai kira-kira ini ya, kira-kira 50 gram jahe yang nanti diparut Terus ada 5 siung bawang putih, juga nanti saya parut dengan 4 buah bawang bombay Saya potong 4 aja, karena nanti kan juga kita akan blender Kita juga perlu 8 buah wortel yang sedang besarnya 4 buah zucchini Ini potongan-potongannya tergantung selera, karena nanti kan habis dimasak, selesai proses pemasakan Semua akan kita blender Nah untuk seledri-nya, saya pakai seledri yang besar Ini juga dipotong sesuai selera, saya pakai 6 batang yang lumayan gede Jadi untuk timbangan itu tidak terlalu harus sesuai ya Ini karena untuk menambah gisi dan kaldu yang kita pengen pakai nanti ada sayuran dan ada ayam Nanti bisa diganti, kalau mau ikan boleh Atau nanti juga bisa diganti dengan daging, juga bisa Timbangannya kurang lebih 1 kilo, kalau untuk daging Atau ikan, bisa ikan seger yang baru, yang kita beli di pasar yang masih hidup kan ya Nanti bisa kita potong-potong sekitar 2 kiloan untuk ikan Jadi dimasukin semua, tulangnya juga bisa dimasukin, nanti setelah itu kita bisa saring Nah untuk penambah, untuk ngeluarin benar-benar ini bone brothnya ini ada manfaat untuk kesehatan Saya juga pakai di sini 1 sendok makan cuka apel Cuka apel ini fungsinya untuk mengeluarkan gelatin Gelatin dari protein yang akan kita masak Dan VCO atau virgin coconut oil Ini kita menambahkan lemak baik ya Kolesterol baik di dalam bone broth yang akan kita buat Untuk perasa, saya pakai garam Himalaya Di sini saya pakai 3 sendok makan, karena bahannya banyak Nanti disesuaikan aja dengan selera atau keasinan masing-masing garam Dan yang terakhir, biasanya di resep aslinya dia pakai parsley Tapi saya nggak gitu suka warna parsley dan juga parsley nggak gitu gampang ya di carinya Jadi saya ganti dengan bellies Nanti ini kita pakai sekitar 5 lembar Besarnya nggak harus, kayak saya bilang tadi ukurannya tidak harus spesifik Jadi saya pakai 5 lembar Untuk proses pemasakannya, saya menggunakan panci yang semi-vakum Kalau di rumah nggak ada, nanti bisa pakai slow cooker Atau juga bisa pakai panci keramik ya yang biasanya kalau orang Chinese masak obat Itu juga bisa dimanfaatkan Dan di sini kita masak perlu proses yang lumayan lama Jadi boleh start dari 7 sampai 12 jam Kalau slow cooker kan enak ya, kita tinggal colok Terus nanti dia bisa mati sendiri Atau saya juga punya panci konduktor yang bisa saya set Biasanya 80 derajat untuk 12 jam Tapi kalau untuk panci konvensional Cuma saya mau bilang, karena itu tutupnya nggak terlalu kenceng Jadi kita harus tambah air Karena nanti kalau proses pemasakan, uapnya menguap Itu biasanya airnya menyusut Kalau untuk panci saya, semi-vakum Saya perlu 3 liter air Karena dia nggak bakalan berkurang airnya Walaupun proses masaknya lumayan lama Apalagi kalau panci periuk ya Yang dari tanah lihat Coba kalau saya pakai 3 liter Nanti ditambahin 4,5 atau sampai 5 liter Nanti dilihat lagi untuk penambahan airnya Jangan ditinggal tau-tau nanti kaldu kita gosong Jadi apinya juga harus benar-benar kecil Karena proses memasak yang panjang Sekarang semuanya cuma tinggal dicemplung-cemplungin aja Kita mulai ya Jangan lupa biar nggak patah Sayapnya selalu saya sempilin ke belakang Terima kasih telah menonton! Dibadatin ya Biar semua permukaannya terendam air Setelah bahan-bahan semua masuk di dalam panci Tinggal kita taruh di kompor Dibikin dulu mendidih Setelah mendidih Kita kecilkan api sampai 12 jam Nanti bisa kita blender Dan kita simpen di dalam freezer Atau di dalam kulkas untuk kita gunakan Selain untuk mendambah rasa dari masakan Nanti kalau mau numis-numis bisa kita pakai Atau kita mau bikin soup juga bisa kita tambahkan Dan satu lagi Kalau memang ada yang sakit Nggak napsu-napsu makan ya Itu bisa kita minum dari freezer yang kita bikin Kan ini banyak nih Tinggal dikeluarkan dan kita kukus Atau kita steam dulu sebentar Agar dia cair dan bisa langsung dikonsumsi Nah kalau yang pakai panci kondakter Seperti saya punya Kita pakainya 80 derajat Dan 12 jam Nah kita biarinin Nanti bangun Kalau kita kerjainya malam Bangun tidur Kita udah punya kaldu Yang siap disajikan Nah ini kemarin saya ada bikin Setengah resep ya Karena kan panci kondakter ini Memang volumenya nggak terlalu besar Kalau yang tadi Satu resep itu kita perlu Paling nggak 10 quarts Atau 10 liter panci Nah ini udah jadi Semalam saya udah bikin Wangi dan cakep banget warnanya Kalau ada yang punya Botol-botol seperti ini Nanti kan kita bikinnya banyak Jadi kita bisa simpen disini Langsung panas-panas simpen freezer ya Karena biar jangan kasih kesempatan Bakteri masuk Jadi abis kita taruh Panas-panas Jangan lupa Langsung masuk freezer Ada kan orang-orang yang nggak mau Pakai dagingnya Katanya udah sampai bosen Makan dagingnya Daripada nggak kemakan Kita simpen kuahnya aja Atau kaldunya aja Atau supnya aja juga bisa Nah ini nanti kita simpen di dalam kulkas Kalau memang belum Sampai lebih dari seminggu Mau dikonsumsi Bisa taruh di chiller aja Kalau lebih dari seminggu Masukin freezer ya Nanti besok kita lihat Pasti ini udah bergelatin Kita simpen Dan kalau yang mau dipakai sayuran Dan ayam Daging ayamnya Bisa kita blender Dengan blender bersih tentunya Jangan masukin pakai blender yang bareng-bareng bumbu Nanti berubah rasanya Nah nanti ayamnya Dikeluarin dulu dari tulangnya Kita haluskan sesuai kapasitas blender Setelah di blender halus Campurin dulu ke dalam panci yang sudah bersih Biar nanti komposisinya tercampur rata Kan kadang-kadang kan Kalau kita masukin satu ukuran blender Nanti ada yang lebih banyak ayamnya Atau ada yang lebih banyak sayurnya Ya Sekarang kita selesain semua Sampai habis Sampaiходis Nah ini blenderan saya yang terakhir ya Terus kita cepet-cepet masukin ke dalam jar-jarnya Dan kita simpen di freezer Nah ini semua udah saya blender Udah dijadiin satu Kita masukin ke dalam satu panci Kita aduk rata Biar nggak ada yang satunya lagi banyak sayurannya Atau satunya lagi lebih banyak kuahnya Atau satunya lagi lebih banyak dagingnya Jadi ini udah saya campur Dan ini ada botol-botol kosong Bekas pakai ya Ada yang bekas madu Ada yang saya beli makanan Ini nanti bisa dicuci dengan air panas dulu Terus kita bisa simpen di dalam sini Dan kebetulan saya juga ada satu temen yang sedang sakit cancer Saya mau kasih dia satu tempat untuk dia bisa makan Saat kalau misalnya lagi kemoterapi kan nggak nafsu makan Biar dia bisa makan yang cepet Tetapi banyak banget gisinya Ini bisa sangat-sangat bermanfaat Selamat mencoba dan saya selesaikan semuanya Jangan lupa panas-panas langsung masuk freezer Kalau nggak mau dikonsumsi kurang dari satu minggu Selamat mencoba Jangan lupa kalau masukin ke dalam jar Jangan sampai penuh maksimal Kasih dia space Buat kalau saat dia beku Akan memuai Jadi jangan sampai nanti apa Topless-nya pecah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya